Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton video-video kucing terbaru aku ya insya Allah akan upload atau ketayang setiap harinya di channel kucing aku pada Gapet Channel pastikan kalian semua nonton ya karena rugi banget ya kalau kalian tidak menonton kenapa? karena banyak banget informasi penting informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian dapatkan begitu saja ya ini tenang beberapa ketahuan kalian dan wasan kalian seputar dunia kucing tentunya apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing guys karena bermain yang lalu ya mami putih telah melahirkan 2 ekor kitin-kitin yang sangat lucu unik mengemaskan pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia cuma kucing pada Gapet Channel saja guys dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitin tersebut ya langsung saja deh kalian menunjukkan aku pada Gapet Channel untuk menonton video kucing aku selengkapnya oke dan bagi kalian yang menyenangkan keluhan terkait kucing periharaan kalian misalkan ya kucing kalian sakitan hamil, kawin, melahirkan, mati, malas, makan suka tidur-tiduran dan lain sebagainya kalian takut kalian khawatir ngelisah jangan takut khawatir dan ngelisah guys kenapa? karena aku punya solusinya solusi untuk mengatasi kucing bermasalah solusi untuk mengobati kucing bermasalah dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys makanya kalian jangan rileguin jangan sungka-sungkan khawatir dan takut ngelisah langsung saja deh kalian menunjukkan channel aku pada Gapet Channel untuk menonton video kucing aku ya lengkap detail sempurna menurut aku ya apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys karena video tersebut sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing di seluruh dunia oke kalian boleh saja yang nonton video tersebut di kos-kosan bagi kalian mahasiswa ya boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga pacar, makhluk halus juga boleh guys malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang nih ya dan bagi kalian yang belum subscribe ya please subscribe, komen, like, and share ya guys please-please banget ya karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe baru nonton videonya karena sudah terop tuh dan yang belum subscribe baru nonton sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih guys, kali ini aku yang menyampaikan pun masih penting banget nih buat kalian ya nih, kalian memiliki kucing kan lalu-lalu kalian bertanya-tanya ya jenis kucing apa sih ya yang memiliki umur yang panjang ya, kan banyak tuh jenis kucing di dunia ya umurnya panjang banget ya sampai tua gitu jenis apa sih nah simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya oke nah rata-rata usia hidup kucing adalah 15 tahun loh guys nah kan tetapi ada juga nih kucing yang dapat hidup melebihi usia 15 tahun tersebut bahkan faktanya ada beberapa jenis kucing yang memang dikenal miliki umur sangat panjang untuk milih melihara kucing yang memang jenisnya dikenal miliki umur panjang tentunya akan menyenangkan bagi kita sebagai pemelihara kucing meski demikian ada beberapa faktor yang mempengaruhi panjangnya usia kucing loh guys antara lain ya faktor alami dan pemeliharaan kucing tersebut nah ini seperti dilansir dari situs this purchase pet pada hari senin tanggal 21 ya bulan 12 tahun 2020 nah ini ada sejumlah jenis kucing yang miliki jenis umur panjang loh guys yang pertama itu ada jenis siamase nah kucing yang beresal dari Thailand ini adalah jenis kucing yang sangat cantik banget ya guys yang telah mempesona orang selama berabad-abad kucing ini dikenal karena perawakannya yang kurus dan warna coklat pada wajahnya selain itu juga ya kucing ini mudah bersosialisasi namun ya beberapa kucing siam rentan terhadap kondisi gigi dan pernapasan tetapi ras ini tidak memiliki masalah kesehatan yang sangat besar umur rata-rata kucing ini adalah 12 hingga 20 tahun loh guys wow kemudian yang jenis kedua ada burmese nah kucing ini adalah persilangan antara kucing purma dan kucing siam loh guys burmese adalah jenis kucing yang suka bermain suka bergaul dan suka berpetualan meskipun jenis ini secara umum sehat kucing ini memiliki kecenderungan mengalami kelainan bentuk tengkorak loh guys serta glokuma terlepas dari masalah kesehatan ini umur rata-rata kucing ini adalah 16 sampai 18 tahun loh guys kemudian yang ketiga itu ada jenis sapana nah kucing sapana adalah persilangan serpal aprika dan kucing domestik nah kucing ini direkomendasikan hanya untuk pemilik yang berpengalaman saja meski tidak sepenuhnya jenis nah ya kucing sapana bisa bersahabat dengan manusia loh namun kucing ini cenderung miliki temperament yang tidak dapat diprediksi aktif dan berani kucing ini miliki rata-rata 12 hingga 20 tahun semasa hidupnya loh guys oke nah kemudian yang nomor 4 ya guys ini ada yang namanya Ejiptian Mau nah jenis Ejiptian Mau adalah kucing cantik dengan berbulu bir bintik-bintik khasnya ya guys kucing ini umumnya nyaman dengan manusia menjadikan dirinya bagian penting dari keluarga ya meskipun ya beberapa kucing ini rentan terhadap penyakit jantung umur rata-rata kucing Ejiptian Mau ini adalah 12 hingga 15 tahun yang kelima ada jenis ragdol nah ragdol ini santai dan lembut biasanya menyukai manusia guys dan ingin mengikuti kita kemanapun kita pergi jenis kucing ragdol ini umumnya sehat tuh guys tetapi beberapanya rentan terhadap batu kandung kemih dan penyakit jantung namun umur rata-ratanya sekitar 15 tahun lebih loh guys nah yang ke enam ada jenis balenese nah kucing ini kemungkinan besar berasal dari siamase ya guys mutasinya satu-satunya perbedaan utama antara kedua ras ini adalah panjang bulunya nah seperti kucing siamase kucing balenese ramah enerjik dan cerai wet ya guys umur rata-rata jenis ini sekitar 12 hingga 20 tahun loh guys dan yang terakhir ada yang ketujuh adanya jenis rusian blue nah kucing rusian blue adalah kucing pendiam yang cenderung menyayangi keluarganya tetapi tidak melekat begas nah kalian akan sering menemukan kucing ini ya sedang beristirahat di tempat yang cerah atau mengamati wilayahnya dari titik yang tertinggi ya yang dapat ditemukannya jenis ini rentan terhadap penyakit batukan umi serta masalah mata terutama ya tetapi umurnya rata-rata 15 hingga 20 tahun nah guys bagaimana informasi yang aku sampaikan semoga bermanfaat ya jangan lupa please subscribe komen like and share ya guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati